Selamat malam, saya ingin menangani Saya ingin menangani Saya ingin menangani Lalu ya, saya ingin mengenai konten saya Saya ingin mengenai makam Radenayu Matahati Selamat malam, saya janji Saya berpengalaman di tanah saya Saya ingin menangani Saya ingin meneruskan Nampak telah saya Saya ingin di daerah Peloran, Selogiri Dulu Raden saya saya pernah singgah enak-enak ini menarik bahan sejarah ini. Nah, seolah-olah saya sudah mengerti konten saya sudah membosankan konten foto dan underground ini. Nah, konten saya sudah mengulik kisah saya. Saya sudah di-subscribe, di-share. Nah, saya sudah menggulikan narsum. Ayo, mari kita lakukan. Bapak Mama Kiriman. Bapak Mama Kiriman. Nah, biar di-share. Ini pun di-share kalian, Mbak. Mbak Karmin. Mbak Karmin. Rian itu ceritanya waktu ini. Mbak, kok sakit Raden Mas Syed yang mau di-share. Iya. Ternyata, saya mau cerita zaman Rian. Raden Mas Syed itu zaman itu dari Indonesia mereka harus berlaku dengan kawan kalian. Kita harus kalah perang, jadi menyusun kekuatan. Jadi, kita harus menjelidik di-share. Dan berperti di bagian panggih Pawes Tri. Kita harus di-share. Amariki Nunggu menikah Badetipun belah Kok bertempat Kaleh pedangnya Raden Masyid Niku Terus nunggu nih Dawe Ngendap mereka Pikantok Pikantok Sasmitok Sasmitok Niku Pedang mungkin kosa Nunggu tundur Kono Kae Lah Sampu nih Pedang Dipunposa Wonteng Ngeriki Niku Nih sakit Dini belah Nunggu Yang Disuka Saking Pangwesteri Niku Lah Gigan dengan Nunggu nih Ageng mungkin Dini Diberah Dari Tenggak Tenggak Muz Pro Mandap Rpac Tenggak Jadi Tenggak Tenggak Turan Raden Masyid Ini Cerita Waktu Tenggak Tenggak Masah Dari Masyid bapak. Atau ceritanya berhormat, apa-apa yang berjumpa itu? Radan Mas Syait, dan padam di Radan Mas Syait, kemudian ada kepedangannya terlalu tinggi. Apa itu? Buat ini apa ujudnya? Ketika keadaan hal ini, waktu itu besar. itu wawakeng berarti? wawakeng, kira-kira yang sangat besar, puncul lah dan ini ketinggalan pecah-pecah ini itu zaman raya nonton yang seneng nyoboh kesehatan ini dipecah nge palu gede pekasih yang kak ngasahan itu? apa nonton? nonton ini nonton ini nonton ini akan ngosak nonton ini nonton ini dan ini salah satu cerita yang sebelum yang sendang siwani sebelum ketemu Raden Matahati beliau singgah disini ceritanya nonton dari berkelana dulu penasaran dari sendangnya gak apa kita lanjutkan nonton ini ketunjuk ayo meluat halo bestie kamu pengen cari tempat nongkrong yang estetik dan menunya variatif? kosi cafe dan resto tempatnya cafe dan resto paling laris di Wonogiri dilengkapi dengan live musik tempat yang instagramable bonus view rooftop yang cantik banget lengkap banget kan? kosi pilihan terbaik untuk habiskan waktu luangnya selamat menonton! 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 saya ingin mengerti sejarah Raden Mas Said salah satu sejarah itu Raden Mas Said sejarah ini Raden Mas Said waktu perang kali lontoh saya ingin mengerti lontoh saya ingin mengerti saya ingin mengerti lontoh saya ingin mengerti strategis waktu perang lontoh saya ingin mengerti lontoh Raden Mas Said lontoh ini melakukan ini 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 yang lontoh ini lontoh lontoh berada lontoh 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 ini lontoh lontoh ini lontoh ini lontoh yang kuat ya paribasanya terus jambanya mandat yang sendang siwani jadi saat direngin aku kan direng menang lagi lontong direng menang jambanya angsal-sasmito montan lagi manganin aku terus ngelajang ngelir ngurus ke perjuangnya perangin itu wani Mbak Kulang selalu melesani sumburi pengen nonton Rene yung asane Banyu sing bekasin wadus latin masa itu seperti wisoda disakti halo besti kamu pengen cari tempat nongkrong yang estetik dan menunya variatif kosi cafe dan Resto tempatnya kafe dan Resto paling laris di Wonogiri dilengkapi dengan live musik tempat yang instagramable bonus view rooftop yang cantik banget lengkap banget kan kosi pilihan terbaik untuk habiskan waktu luangnya hai 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 tuh yang ingat saya ini Oh ini ini suur ini wuuh aku ngibang yeh Hai pulau nibu asal angsal oke nyopi Hai kriong ini gue berani aku menekan tubuh men pak ini pun teknologi sanyo ini kaya khusus tirakat memang ke Banyu ini resik tenang belum tercemar kalau limbah-limbah ini dulu ladeng Mas Syed sempat mandi disini ke Rauk ya Rauk ini simpah malih tadi bagus apa yang rasanya Banyu ini loh Biasanya udah diminum Mas minum juga boleh? iya diminum asisten orang cak buk jadi semua itu tinggal kepercayaan sendiri ya Mbak ada yang napa tilas ada yang mendoakan yang penting tidak melupakan sejarah terus selain ini pohon-pohon itu juga udah tua juga Mbak? iya udah ratusan tahun loh seperti ini jaman Dewin kan belum nonton jadi jaman Dewin waktu topon ini jadi bangunan ini juga masih baru juga Mbak? iya baru-barunya ya telung puluh tahunan ya sudah telung puluh tahunan bangunan ini iya Mbak iya Mbak saya pengen tanya ini apa? sesuatu hal yang perlu ditanyakan seseorang yang nonton Monokirin apa pernah terkejadian mistis di tempat ini? banyak banyak contohnya Mbak termasuk gini masalah kejadian-kejadian yang nyata itu kadang orang-orang yang spiritual itu selalu dikandung seperti naga bantil anak jadi bermacam-macam permacan gitu kalau orang awam Mbak? semua orang itu kalau sering yang kesini biasanya banyak yang dikasih penampak kelihatan itu iya kelihatan jadi iya naga naga besar iya nampak disini kadang ada di baru-baru ini atau mungkin dari dulu dada tapi saat-saat ini sering sekali sering nampak gitu tapi nggak gandung asal niatnya kita baik dan SP uang bermagrim uang Pak Mantua Pak Mantua Pak Mantua tapi untuk menonton tiangi sumber-sumber suara itu dari dalam sumber atau tidak ya lewat gitu sepertinya uang mulai ngaret kita ambil positifnya di konten kita ini jadi maturun sangat padalipun mbah mantau asalipun mengaringi penjelasan sejarah runtut maturun sangat memiliki penjelasan siap saya minta terima kasih di rencana Taman telah maturun terima kasih 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 terima kasih